Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Diana Alvanyalo Mahasiswa program studi isi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadu Lanko Baik, disini saya akan membawakan praktikum tentang UGAS Ada pentujuannya, yaitu untuk memiliki kualitas dari UGAS Bahan dan alat, yaitu yang pertama bahan ada daging ayam, karkas ayam yang kedua ada PBA setat, yang ketiga ada kertas saring Ada pun alat yang digunakan, yaitu yang pertama penggaris, pisau talenan, cawan petri pipet tetes, dan juga timbangan Oke, pada praktikum kali ini kita akan melakukan tiga pengamatan yaitu yang pertama pengamatan karkas ayam yang kedua keumpukan dan tekstur daging dan yang ketiga kesegaran Untuk pengamatan karkas, yaitu yang pertama ada keutuhan, kebersihan, perubahan warna komposisi fisik karkas, perdagingan, dan perlemakan Baiklah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu keutuhan disini kita akan menggunakan SNI 3924 untuk pengamatan keutuhannya di sini, di sini utuh, tidak ada tulang ataupun apa yang hilang hanya saja, dia sedikit sobek pada bagian dadanya untuk keutuhan, dia masuk di mutu 2 untuk konfirmasi, dia sempurna tidak ada kelainan pada tulang dan untuk yang kedua, yaitu kebersihan dia terdapat bulu ini tidak ada, ada bulunya bulu-bulu halus dia masuk di mutu 3 dan untuk perubahan warna daging ayam ini ada memar ya memarnya dan juga pada bagian paha dia masuk di mutu 3 untuk pengamatan karkas yang keempat yaitu komposisi visi karkas yang akan kita lakukan yaitu yang pertama penimbangan karkas secara keseluruhan jadi penimbangan ini ya sebelum meletakkan wadah di atas timbangan timbangannya dinolkan terlebih dahulu baru letakkan wadah di atasnya kemudian dinolkan kembali agar nanti ketika ditimbang karkasnya yang dapat tentu berat untuk karkas beratnya yaitu 632 gram untuk komposisi fisik yang kedua yang kita lakukan yaitu kita akan memotong bagian sayapnya punggung dada dada dan paha oke setelah kita potong itu kita pisahkan bagian dada punggung paha dan sayapnya setelah itu kita akan menimbang tiap-tiap potongan ini bagian dadanya bagian dadanya itu berat dadanya yaitu 223 gram selanjutnya kita akan menimbang punggungnya berat punggungnya yaitu 163 gram selanjutnya kita akan menimbang paha beratnya yaitu 174 gram selanjutnya sayap beratnya yaitu 66 gram setelah kita melakukan penimbangan tiap-tiap bagian langkah selanjutnya yaitu kita menghitung komposisi satgisi ayamnya yaitu kita menggunakan rumus yang pertama untuk menghitung BDD nya kita memakai rumus yaitu BDD sama dengan berat awal dikali 100% BDD yang rumus yang kedua untuk mencari kandungan satgisinya yaitu kandungan satgisi sama dengan BDD kali kandungan satgisi per 100 oke untuk penimbangannya nanti kan berat awal jadi misalnya ini dadanya jadi berat awal dadanya berapa dikali BDD kali 100% BDD begitu pun untuk punggung sayap dan paha setelah komposisi kita akan lihat perdagingan yaitu dengan cara diukur ketebalan daging pada dada paha dan juga punggung oke yang pertama kita lakukan yaitu tinggi dari dada tinggi dada ini yaitu 4,5 cm selanjutnya punggung tinggi tebal punggungnya yaitu 3 cm selanjutnya kita akan mengukur tebal paha yaitu 2,5 cm 2,5 cm selanjutnya kita akan mengukur perlemakan yaitu dengan cara diambil pada bagian pangkal leher dan juga di dalam rongga perutnya setelah itu kita lanjutkan dengan penimbangan lemak untuk berat lemaknya yaitu 16 gr selanjutnya pengamatan yang kedua yaitu keempukan dan tekstur daging disini kita akan melakukan pengukuran secara subjektif yaitu dengan dengan cara dipijit kita pijit oke masih empuk ya untuk pengamatan yang terakhir yaitu kita akan untuk kesegaran daging kita lakukan secara objektif disini ada 2 percobaan yaitu uji H2S dan juga uji EBER dimana pada praktikum ini kita hanya menggunakan 1 uji yaitu uji H2S uji H2S ini digunakan untuk melihat H2S yang dibebaskan oleh bakteri yang menginvasi daging tersebut jadi apabila dia terinvasi oleh bakteri nanti akan dilihat adanya tanda warna coklat pada kertas saring oke untuk uji H2S pada daging unggas atau daging ayam langkah-langkahnya yaitu pertama kita potong daging ayam sebesar biji kacang tanah kira-kira segini kemudian kita letakkan di atas cawan petri setelah kita letakkan nanti kita tutup dengan kertas saring seperti ini gini ya kemudian kita tetesi dengan larutan larutan pbacetat larutan jadi 3 tetes saja ditaruh apabila ada bakteri yang menginvasi maka akan timbul warna coklat pada kertas saring dan kita akan tutup ini tutupnya tidak usah terlalu rapat dan biarkan selama 3 menit oke kita akan melihat warnanya jadi tidak ada terjadi pembentukan warna coklat berarti daging ayam ini dia masih segar karena tidak terbentuk warna coklat setelah diberikan pbacetat sekian seraktif percobaan unggas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih terima kasih selamat menikmati